Pada operasi Zebra Seligi tahun 2017 silam, saat lantas Polres Karimun menemukan pelanggaran sebanyak 461. Dimana 385 diantaranya diberikan sanksi berupa penilangan dan 71 sanksi berupa teguran. Sehingga sanksi penilangan diberlakukan terhadap pengendara yang melakukan pelanggaran berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dengan diberikannya sanksi penilangan, diharapkan agar para pengendara dapat lebih disiplin lagi ke depannya dalam berlalu lintas di jalan raya. Saat dijumpai kasat lantas Polres Karimun AKP Toku Kennedy SH menjelaskan bahwa selama operasi Zebra Seligi tahun 2018 ini, tingkat kecelakaan menurun 100%. Dengan dilaksanakannya operasi Zebra Seligi tahun 2018, diharapkan agar masyarakat dapat meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas, dapat meminimalisir pelanggaran, kecelakaan, dan dapat menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Serta terwujudnya situasi kamsel tip car lantas menjelang perayaan Natal tahun 2018 dan tahun baru Januari 2019 mendatang. Dari Tanjung Palai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.